hiwa barakatuh sahabat dimanapun berada jumpa lagi di channel kita semoga teman teman diberikan kesehatan oke teman teman kali ini kita akan ngobrol lagi tentunya tidak lepas dari masalah kreator youtube atau nonton oke teman teman jadi ini buat youtuber yang benar benar pemula mungkin pernah merasa membuat channel membuat konten yang mana channel itu susah sekali ditemukan teman teman ya yang kedua kayaknya satu bulan itu baru ada yang nonton sekian gitu ya bro ya satu atau dua jadi susah banget ditemukan jadi ini penyebabnya ada dua hal ya teman teman oke sebelum kita bahas mungkin youtuber youtuber yang sudah lama berjalan di dunia youtube mungkin pernah juga mengalami hal seperti ini namun tanpa disadari ya teman teman ya dan mereka pun saya rasa gak bisa mengambil pelajaran dari hal ini padahal hal ini simple banget ya teman teman jadi jangan jangan pernah melakukan hal-hal simple yang jenisnya melanggar ya teman teman ya tapi ya dimaklumin namanya pemula siapa yang tahu sih teman teman ya kita pun walaupun sudah belajar masih banyak kekurangannya ya teman teman ya dan apa yang sering kita sampaikan itu gak seberapa ya teman teman jadi masih banyak lagi yang senior masih banyak senior yang berbagai macam mereka alami tentang dunia youtube ya teman teman ya semuanya mereka bagikan mereka luahkan dan itu bagus sekali sih saya dukung karena ada kerjasamanya untuk artinya sama-sama terjemah di dunia youtube yang mana artinya ingin menambah penghasilan ya teman teman ya jadi banyak sih orang yang menambah penghasilan lari ke dunia youtube ya teman teman ya tapi jalani dulu ya teman teman kalau sudah memang hasilnya melebihi daripada penghasilan pokok silahkan kalian tekuni ini adalah kesempatan buat kalian nah apalagi zaman sekarang ya teman teman banyak sekali teman teman ini yang pemula yang wah di zaman sekarang ya maklum mencari kerjaan itu susah teman teman saya saja merasa sendiri ya teman teman walaupun ada walaupun dekat tapi yang namanya kesehatan kita semakin umur semakin bertambah kesehatan kita semakin berkurang ya teman teman ya tapi mudah mudahan buat teman teman yang sudah menjalani ini semakin sukses yang penting jangan putus asa ya teman teman kembali lagi kita ketupik pembahasan tadi apa ya teman teman ini tanpa disadari ya teman teman oleh youtuber pemula yang mana biasanya kalau membuat channel terus dicari itu susah teman teman ya di dalam pencarian youtube itu kayaknya susah ditemukan nah ini adalah satu faktor yang jadi pertanyaan buat kalian youtuber pemula apa sih penyebabnya yang pertama kalau kalian ingin membuat konten atau membuat satu channel kalian harus wajib yang namanya membuat nama channel kalian apa sih pengaruhnya bang ya itu tadi pengaruhnya kalian akan susah mencari channel kalian seperti itu apalagi penonton yang lain ya teman teman caranya gimana bang nah jadi saya bahas dulu kelemahannya sebelum caranya saya bahas kelemahannya seperti ini bro kalian kalau membuat nama channel jangan pernah sama ya teman teman bang saya gak tau nih gimana caranya supaya gak sama saya asal aja padahal saya rasa sudah beda tapi susah masih gitu nah teman teman jadi apabila kalian membuat nama channel jadi usahakan jangan langsung upload video dulu ya jadi sinkronkan dulu channel kalian ketik nama channel yang akan kalian buat di kolom pencarian sebelum kalian membuat nama channel itu ketik ya teman teman lihat apabila ada persamaan maka akan muncul teman teman nama kalian itu akan muncul eh nama nama yang sudah dipakai gitu ya nama nama konten yang sudah dipakai itu pasti akan muncul bro jadi kalau kalian mengikuti sama dengan nama channel channel yang sudah viral dengan niat dengan dalih ingin mengambil apa ya aromanya atau supaya nempel ya rame nya gitu ya jangan harap teman teman jangan harap akan ikut rame kenapa penyebabnya jadi begini teman teman jadi apabila ada suatu channel eh suatu subscriber atau suatu penonton misalnya ya teman teman mengklik nama channel kalian yang timbul itu apa otomatis yang banyak penonton dan subscribernya rame itu apa nama kalian akan ditampilkan yang paling bawah bahkan kalian telusuri itu kalian telusuri bahkan gak ketemu ya teman teman itu akibatnya apa akibat samanya nama channel ya teman teman jadi yang pertama kalian harus membuat channel yang beda jadi apabila ada pencarian itu yang tampil duluan nama kalian nama channel nama channel kalian seperti itu bisa gak kira-kira kalian memikirnya supaya nama channel kalian ini berbeda gitu ya teman teman yang kedua ini berpengaruh ya teman teman biasanya biasa yang sering dilakukan oleh youtuber pemula itu setelah upload ini yang sangat membuat fatal rekomendasinya metadatanya sangat berpengaruh ya teman teman ya apa bang itu nah saya yakin semua youtuber pemula termasuk saya dulu ya teman teman itu pernah mengalaminya contohnya apa bang kita nge-upload setelah nge-upload karena merasa kita itu sudah masuk di youtube kita pengen untuk melihat pengen nonton yang namanya konten kita sendiri ngaku aja pasti kalian pernah melakukan hal ini langsunglah ditonton dengan menggunakan channel atau akun itu akun yang asli tersebut ya teman teman ya kalian tonton nah ini apa pengaruhnya sebelum kita jelaskan pengaruhnya pertama kita jelaskan dulu ya cara cara nontonnya pasti kalian nonton nonton sampai selesai bang masa ada pengaruhnya bang kan belum monet sangat berpengaruh teman teman terhadap metan data sama rekomendasi dan algoritmanya nah otomatis kalian happy dan senang setiap kalian upload seperti itu kalian lakukan ini adalah salah satu kesalahan besar yang bisa membuat atau merusak rekomendasi youtube perdeteksi kecurangan bro bang kan sudah ada sanksinya bang kita di spam jam tayangnya jam tayangnya di spam ya betul spam itu berjalan dan rekomendasinya kalian rusak pasti otomatis teman teman solusinya bagaimana supaya bisa nonton kalian bisa nonton buat 2 atau 3 akun bisa kalian nonton sendiri atau bisa menggunakan hp lain lebih aman jadi intinya youtuber pemula itu melakukan kesalahan itu pasti dari awal dari awal membangun youtube yang pertama yang menghambat ramainya video kalian atau rekomendasi kalian rusak ada disini yang pertama kalian pengolahan channel nama channel menentukan nama channel yang kedua kalian sering nonton sendiri ya teman teman ini sangat berpengaruh besar untuk ke depannya seperti itu untuk mengolah seperti ini ini butuh waktu sekitar 1 tahun ya teman teman agar pulih lagi ya teman teman jadi usahakan kalau youtuber pemula jangan pernah melakukan hal ini untuk menonton sendiri nah oke teman teman cukup sampai disini mudah mudahan bermanfaat ya akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati